Waduh, bentar lagi berangkat ke Taiwan. Barang apa ya yang harus dibawa? Hmm, aha. Hai guys, balik lagi dengan aku Ivana di Indoshow, show, show, show. Nah, hari ini aku mau jelasin ke kalian semua tentang barang-barang apa aja sih yang harus dibawa kalau ke Taiwan. Langsung aja yuk. Barang yang pertama ada charger adapter dan kabelan. Nah, ini tuh dua hal penting yang sebenarnya kita sering banget kita lupain. Kenapa aku bilang charger adapter? Karena di Taiwan sama yang di Indo tuh beda, guys. Kalau yang di Taiwan, itu tuh dia lebih pipih dengan voltase 110 volt. Kalau yang di Indonesia, itu dia lebih bulat dan voltasenya itu 220. Nah, kalau yang di Taiwan tuh yang kayak gini, guys. Lebih pipih, kan? Terus, kalau yang buat kabelannya itu, biar kalian bisa dapet wifi gratis dari dorm. Jadi, tinggal dicolok aja di ding-dingnya sama dihubungin dengan laptop. Dan tadi kan aku udah mention tentang voltasenya tuh kan beda. Jadi, kalau kalian yang perlu barang-barang elektronik, mendingan beli di Taiwan aja, guys. Soalnya, kalau yang di Indo, itu emang bakalan nyala, tapi bakal lama banget jalannya. Yang kedua itu obat-obatan. Jadi, bagi kalian yang dari kecil, selalu pakai obatnya itu terus. Kalian harus wajib banget ya bawa. Atau enggak kayak bawa tolak angin, panadol, betadine ini wajib banget sih, guys. Karena di sini tuh, yang ngejuab betadine tuh nggak ada. Jadi, nggak ada yang bentuknya kayak gini loh, guys. Dan kalau ada pun kayak gede dan mahal banget. Sedangkan kan yang sekecil ini aja tuh bisa bertahun-tahun makanya. Yang ketiga itu, kita bawa alat-alat ibadah. Kayak Alkitab, Al-Quran, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, yang keempat, itu ada empat pakaian yang menurut aku wajib banget kalian bawa. Yang pertama itu baju winter. Nah, kan kalian tahu kalau Taiwan itu ada empat musim. Pas winter di Kaohsiung itu, jadi ada beberapa minggu yang agak dingin. Jadi, kalian perlu banget pake jaket yang agak tebal atau pakaian yang dari wall. Nah, yang kedua itu ada baju batik. Jadi, unif-unif di Taiwan, seperti di Iso, itu setiap tahun akan mengadakan culture festival. Jadi, murid-muridnya tuh harus pake baju adat sesuai dengan negara mereka masing-masing. Yang ketiga, itu ada baju formal. Kayak jazz, rok buat kerja, kemeja putih. Di beberapa kelas, gurunya mewajibkan untuk pake baju formal kalau lagi presentasi. Yang terakhir, pakaian dalam nih guys. Kenapa aku bilang pakaian dalam? Karena di sini mahal banget. Ya ampun. Kecuali kalau kalian sultan boleh deh ya, beli di sini. Dan next, kelima itu ada kartu ATM. Kan jamannya udah maju. Jadi, kalian bisa ambil uang pake kartu ATM Indonesia di luar negeri. Tapi inget ya, harus ada logo Visa, Sirus, atau Master. Jadi, kalau kalian mau bawa kartu ATM-nya, diperhatiin dulu ada nggak salah satu logo tersebut. Yang keenam, itu guling dan spray. Jadi, bagi kalian yang kalau tidur tuh perlu pake guling. Kalau nggak, nggak bisa tidur. Itu harus dibawa ya guys. Karena di sini tuh jarang banget yang ngejual guling. Kalaupun ada tuh agak pricey guys. Jadi, mendingan bawa dari Indo. Dan kalau spray, itu sebenarnya kalian bisa beli sih di Taiwan. Cuma kan rempong ya, kalau misalnya sampai Taiwan, harus nyari dulu di toko terdekat, di mana yang ngejual spray. Kak, agak rempong. Jadi, mendingan bawa aja dari Indo. Dan inget ya, single bed aja. Karena kebanyakan di dorm di sini tuh selalu pake yang single bed. Dan buat kalian yang tinggal di dorm satu, iso itu ada ngejual alas buat tidur. Jadi, kalian nggak usah rempong-rempong bawa dari Indo. Dan kalau buat bantal, kalau copper kalian masih muat, boleh bawa bantal dari Indo. Tapi kalau misalnya yang nggak mau rempong, mendingan beli aja guys di sini. Yang ketujuh, uang tunai. Nah, jadi buat kalian yang mau ke sini, mendingan bawa lah beberapa NTD. Tapi inget ya, jangan bawa banyak-banyak ya guys. Maksimal itu cuma boleh 100 ribu NTD atau 51 juta rupiah. Biar nggak rempong gitu loh. Daripada kalian sampai Taiwan, habis itu harus nyari-nyari ATM buat ngambil duit dulu. Yang selanjutnya, itu kalian bawa dokumen-dokumen penting. Kayak ijasa, sama raport yang udah dilegalisir dan udah ditranslate. Nah, yang terakhir, kalian harus bawa Indomie. Sebenernya di Taiwan juga ada produksi Indomie. Tapi beda gitu loh guys, kayak kurang micin gitu loh rasanya. Jadi, mendingan buat penyesuaian diri, mendingan bawa beberapa aja guys. Tapi inget ya, jangan terlalu banyak. Karena ada batasannya tentang bawa Indomie. Karena kan dia ada mengandung daging. Jadi, harus diperhatiin. Dan jangan lupa taruhnya di koper. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang barang-barang apa aja sih yang harus dibawa kalau ke Taiwan. Sekarang kita move on ke barang-barang yang nggak boleh dibawa ke Taiwan. Berdasarkan dari website TETO atau Taipei Economic and Trade Office. Jadi, ada beberapa barang nih yang kalian nggak boleh bawa. Pertama, itu ada produk nabati. Yang kayak buah-buahan segar, yang masih memiliki unsur tanah. Kayak apel, jeruk, petai. Itu nggak boleh ya guys dibawa. Yang kedua, itu ada produk hewani. Jadi, produk hewani yang kalian nggak boleh bawa itu adalah produk yang masak, segar, beku, dingin, kering. Dan juga produk telur yang belum masak, serta makanan basah. Karena dianggap bakal bawa bakteri ke Taiwan. Nah, yang kedua itu adalah olahan daging yang divakum. Contohnya, kayak abon, ceker, bakso, sosis. Itu nggak usah dibawa guys. Nah, yang ketiga, itu sarang burung walet yang masih mengandung darah, kotoran, atau hal-hal kontaminasi lainnya ya. Dan buat yang kayak hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga hasil produksi lainnya, itu juga nggak usah dibawa. Jadi, kalian yang punya hewan peliharaan nggak usah dibawa, tinggal aja di Indonesia ya. Buat kalian yang ngerokok, nah nggak boleh terlalu banyak ya guys bawa rokoknya. Cuma boleh bawa 200 batang rokok, atau 25 cerutu, atau 100 gram hasil dari tembakau. Kalau mau gampang, jadi yang produk hewani itu nggak usah dibawa guys. Dan barang-barang yang tadi aku sebutin, itu harus ditaati ya syarat-syaratnya. Kalau nggak, nanti kalian bakal kena denda. Nggak mau kan, kena denda. Makanya diperhatiin dulu ya guys, barang bawaannya. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Dan semua tentang barang... Barang yang pertama itu ada... Kenapa aku bilang kabel charger? Baju buat winter. Kena... As you ke... Nggak. 51.000... 51.000.000 rupiah. Mulang nggak? Ini kalian harus bawa... Lupa. Itu ada produk hewani. Iya.